Intro Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan terus rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Air Mata Diganti Sukacita Kekal. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tapa yang maha pengasih dan penyayang, kami datang ke hadiratmu pada hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur. Kami merenungkan janjimu yang indah, bahwa engkau akan menghapus segala air mata dari mata orang benar dan menggantinya dengan sukacita kekal. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kehidupan ini penuh dengan berbagai tantangan dan dukacita. Ada saat-saat ketika kami merasa terbebani, merasa kecewa dan diliputi oleh air mata. Namun kami percaya bahwa engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan. Engkau adalah sumber kekuatan dan penghiburan kami. Kami berdoa kiranya firmanmu hari ini, membuka hati dan pikiran kami dan memberikan kami pengharapan baru. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hidup di dunia sekarang ini dipenuhi dengan pasang surut kehidupan. Ada saat-saat kita bersukacita, tertawa, merasa bahagia, tapi ada juga saat-saat duka dan air mata. Bagi orang percaya, air mata bukan hanya ungkapan kesedihan, tetapi juga tanda kerinduan akan kampung halaman surgali, di mana di sana tidak ada lagi dukacita dan air mata. Mari kita baca Masmur pasal 6 ayat 7. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri rancangku. Saudaraku, Masmur pasal 6 ayat 7 melukiskan realitas pahit kehidupan yang diwarnai banyaknya penderitaan dan air mata. Pemasmur daud mengungkapkan perasaannya yang lesu karena mengeluh dan matanya yang redup karena kesedihan. Lawan-lawannya yang jahat, menambah derita dan membuatnya saat itu dia merasa sangat tertekan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, air mata bisa dikatakan bagian hidup manusia. Mulai dari manusia itu dilahirkan sampai ia menutup mata. Hidup manusia selalu diwarnai air mata yang tidak kunjung habis-habisnya. Kelahiran bayi di tengah-tengah keluarga diawali tangisan dan petesan air mata. Begitu keluar dari rahim ibunya, ia sudah mulai menangis. Air mata pertama sebagai pertanda kehadirannya di dunia. Ketika diperhadapkan dengan masalah dan banyaknya pergumulan hidup yang berat, air mata kembali mewarnai hari-hari hidupnya manusia. Seperti yang dirasakan oleh Pemasmur. Dia mengatakan, Aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Dan ketika manusia sudah menyelesaikan kontrak hidupnya di dunia ini, alias meninggal dunia. Perpisahan itu ditutup pula dengan derai air mata oleh keluarga, sahabat, teman, kerabat, dan orang-orang terdekat. Tetapi, pada saatnya air mata itu akan berhenti. Kapan itu terjadi? Iyalah pada hari yang penuh kemenangan dan kebahagiaan pada saat pengantin pria menjemput mempelai wanitanya masuk ke perjamuan kawin anak domba. Mari kita baca Wahyu Pasal 21 Ayat 4 Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau buka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudaraku, di tengah hirup piku kehidupan, air mata tidak jarang menjadi sahabat setia manusia. Duka, kehilangan, pencobaan, dan berbagai situasi yang pahit mampu mengantarkan tetesan air mata di pipi kita. Namun dibalik awan kelabu kesedihan, secercah harapan indah terpancar dari janji Tuhan dalam Wahyu Pasal 21 Ayat 4 yang sudah kita baca ini. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan kematian tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi ratapan dan ceritan dan buka cita sebab hal-hal yang lama telah berlalu. Janji ini bagaikan pelita di tengah kegelapan menuntun kita pada pengharapan akan masa depan yang gemilang. Masa depan dimana air mata kesedihan tidak ada lagi yang keluar mengalir, digantikan oleh sukacita yang kekal. Bagaimana janji ini dapat menjadi kenyataan? Yang pertama, melalui iman kepada Yesus Kristus. Janji ini hanya dapat diraih melalui iman kepada Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan menawarkan kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dialah sumber pengharapan dan kekuatan di tengah segala pencobaan. Yang kedua, melalui persekutuan dengan roh kudus. Roh kudus memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dan damai sejahtera kepada orang percaya. Sehingga mereka mampu menghadapi segala tantangan dengan iman dan pengharapan. Yang ketiga, melalui penantian akan kedatangan Yesus. Kita menantikan saat dimana Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia untuk mendirikan kerajaannya yang kekal. Dimana segala dukacita dan penderitaan akan sirna digantikan oleh sukacita yang tidak terkira. Bagaimana kita dapat merespon janji ini? Yang pertama, dengan memperkuat iman. Memperdalam iman kepada Yesus Kristus melalui doa, melalui pembacaan Alkitab, perenungan firman Tuhan, dan persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Yang kedua, dengan menjalani hidup yang setia. Menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kasih, dengan sukacita, dan dengan kemurahan hati. Yang ketiga, dengan menyebarkan kabar baik. Memberitakan kabar baik keselamatan kepada orang lain, agar mereka pun dapat merasakan sukacita kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudaraku, janji Tuhan untuk menghapus air mata dan menggantinya dengan sukacita kekal adalah kenyataan yang pasti bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita hidup dengan iman yang teguh, menantikan hari di mana janji ini akan digenapi dan air mata kesedihan kita tergantikan oleh sukacita yang tidak terkira di dalam kerajaan Tuhan yang kekal. Ingatlah, saudaraku, di tengah pencobaan, di tengah banyaknya kesedihan, Tuhan selalu menyertai kita sekarang ini. Dialah Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan bagi kita. Percayalah kepadanya dan rasakan sukacita kekal yang telah dia janjikan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, janji ini berlaku bagi orang-orang yang setia sampai garis akhir. Mereka yang sampai ke akhir kehidupannya hidup dalam kemurnian, dalam kebenaran Tuhan. Mari kita baca. Wahyu pasal 14 ayat 4 dan 5 Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercelah. Saudaraku, Wahyu pasal 14 ayat 4 dan 5 bagaikan mutiara yang berkilauan di tengah kitab Wahyu yang penuh dengan lambang dan mubuat. Di sini kita menemukan janji indah bagi mereka yang setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan, Sampai garis akhir dan hidup dalam kemurnian, dalam kebenaran standar Tuhan. Janji ini memberikan pengharapan dan kekuatan di tengah berbagai pencobaan dan tantangan hidup di dunia sekarang ini. Ada beberapa makna penting dalam ayat yang sudah kita baca ini. Yang pertama, mereka mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Hal ini melambangkan ketaatan penuh dan komitmen tanpa syarat kepada Yesus. Mereka setia. Hal ini menjadikan Yesus sebagai teladan dan pemimpin mereka. Yang kedua, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Frasa ini menunjukkan bahwa mereka telah dibebaskan dari dosa dan menjadi milik Allah dan anak domba. Mereka telah dipisahkan dari dunia dan dikuduskan untuk tujuan yang khusus, yaitu menjadi umat yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercelah. Kemurnian hati dan ucapan menjadi ciri khas mereka yang setia ini. Mereka hidup dengan integritas, berbicara dengan kebenaran, dan menghindari segala bentuk dusta dan penipuan. Saudaraku, janji Tuhan itu ya dan amin. Maka dari itu, selagi masih ada kesempatan, kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan, taat pada kebenaran Tuhan, menyelesaikan tugas dan panggilan Tuhan di sepanjang hidup kita ini. Karena pada saatnya kita akan menerima kehidupan kekal sebagai upah atas kesetiaan kita dan ketekunan kita dalam memelihara iman kita kepada Yesus Kristus. Janji Tuhan ini bagi orang-orang yang setia sampai garis akhir dan hidup dalam kemurnian adalah sumber pengharapan dan kekuatan yang luar biasa bagi kita sekarang ini. Marilah kita hidup dengan penuh kesetiaan dan kemurnian, sehingga kita layak untuk menerima semua janji-janji indah yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firmanmu yang sudah kami dengar pada hari ini. Ya Bapak yang penuh kasih, kami datang ke hadapanmu hari ini dengan hati yang terbebani oleh banyak persoalan dan kesedihan. Air mata kesedihan mengalir di pipi kami akibat derita dan kehilangan yang kami alami di dunia ini. Perasaan duka menyelimuti kami saat kami mengingat orang-orang terkasih yang telah tiada atau saat kami menghadapi berbagai permasalahan hidup yang terasa begitu berat. Namun di tengah kesedihan ini kami menemukan pengharapan dalam janji-Mu yang indah, dalam firman-Mu yang sudah kami baca dalam renungan hari ini. Ya Tuhan kami percaya pada janji-Mu ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan Allah yang penuh pengampunan. Engkau mengerti rasa sakit dan peneritaan kami dan Engkau menghapus semua air mata kami. Kami mohon bantulah kami untuk tetap beriman kepadamu, bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Kuatkanlah kami dengan roh kudus-Mu agar kami dapat menghadapi setiap tantangan dengan penuh pengharapan dan dengan penuh ketabahan. Ingatkanlah kami bahwa kesedihan ini hanyalah sementara saja. Suatu hari nanti kami akan hidup di surga bersama dengan Engkau, di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka cita, dan tidak ada lagi kematian. Di sana kami akan mengalami suka cita yang kekal, yang tidak terbayangkan oleh pikiran manusia. Ya Tuhan, kami berserah diri kepadamu. Bantulah kami untuk menjalani hidup ini dengan penuh iman dan pengharapan. Terima kasih Tuhan, roh kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan berkatilah kami di sepanjang hari ini. Dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami di manapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan. Engkau tambahkan satu tahun lagi, terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi namamu yang kudus. Saudara-saudara, mari kita berdoa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapak Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus. Menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda. Agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih Saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!